Saudari Wanda Ramadhani, apakah sudah dapat bergabung bersama kami? Baik, dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya terlebih dahulu dan silakan untuk bertanya langsung kepada Bapak Indra. Ya baik, terima kasih Mbak sebelumnya. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Indra Sapsi, yang pertanyaan saya adalah Fenomena hate speech ini sangat marak di media sosial. Lalu bagaimana mengatasinya agar anak tidak terkena hal tersebut, Pak? Dan mengapa hoaks dan ujaran kebencian di media sosial tak kunjung berada, Pak? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Ya, kan, kunjung berada. Baik, dipersilakan kepada Bapak Indra untuk menanggapi pertanyaannya. Terima kasih. Apa kabar? Sehat? Sehat tadi? Oke, mudah-mudahan sehat ya. Nah, hate speech supaya anak tidak kena. Nah, jalin komunikasi. Sehingga jika kita kena, jika anak kita kena, itu terdapat komunikasi yang bagus tentang bagaimana kita bisa keluar dari masalah itu. Nah, kebanyakan pengguna sosial media, jika terkena hate speech, itu diem. Akan berakibat pada penurunan moral dan sifat dan perilaku mereka. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Jadi, komunikasi yang baik ajak saling terbuka, sehingga mereka bisa mengutarakan apa yang menjadi masalahnya. Itu yang pertama. Nah, kenapa hoaks tidak berhenti? Ingat, tadi saya sudah katakan di penjelasan saya bahwa banyak kita di Indonesia ini, banyak yang belum sadar bahwa realita yang terjadi di dunia nyata itu dianggap tidak sama pada dunia digital. Tetapi seharusnya ini menjadi peranan kita semua bahwa apapun yang Anda bikin di dunia nyata, sama seperti apa yang Anda bikin di dunia digital. Bedanya adalah kita memanfaatkan teknologi. Nah, ingat bahwa teknologi itu, teknologi sosial media itu hanya memberikan pada kita berdasarkan kebiasaan kita, berdasarkan rekam jejak kita. Komentar Anda, follow Anda, apa yang Anda buka di internet, di browser, dan di sosial media, itu oleh algoritma komputer itu akan dicarikan padanannya. Jadi, Anda akan mendapatkan hal-hal yang hanya Anda suka saja. Ini yang menjadikan kenapa sampai hoaks itu tidak bisa reda. Nah, peranan kita lah sebagai warga negara Indonesia untuk mencoba menekan hal itu dengan cara menyebarkan hal-hal positif. Sehingga, algoritma-algoritma sosial media itu mendekatkan kita pada hal-hal yang bersifat positif. Nah, di samping itu perlu juga skill kita untuk bisa melihat apakah ini benar hoaks atau tidak. Nah, banyak saluran-saluran yang bisa Anda pakai untuk mengecek kebenaran berita-berita di sosial media. Para narasumber yang lain sudah memberikan hal yang bagus untuk kita semua agar kita bisa menekan ini. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibra atas tanggapannya. Semoga bisa bermanfaat bagi Mbak Wanda ya, Mbak. Nah, saya mau bertanya kepada Mbak Wanda apakah sudah menyentumkan nomor telepon sesuai dengan yang sudah terintegrasi dengan imaninya, Mbak? Sudah, Mbak. Baik, terima kasih dan selamat kepada Mbak Wanda. Terima kasih juga kepada Bapak Ibra Samsi atas tanggapannya. Sangat luar biasa. Langsung saja kita lanjut ke penanyaan kita yang kedua yaitu kepada saudari Rahmi Delviandri yang akan bertanya secara langsung kepada Bapak Cecep Nurul Alam STMT. Selamat siang, saudari Rahmi. Apakah sudah dapat bergambung bersama kami? Selamat siang, saudari Rahmi. Baik, dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya terlebih dahulu agar bisa bertanya langsung kepada Bapak Cecep Nurul Alam STMT. Silahkan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, pertanyaan Rahmi yaitu seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini maraknya menonton film bajakan atau ilegal Pak. Itu bagaimana ya Pak? Apakah tidak ada keamanan yang menjaga pembuatan film tersebut? Dan kenapa film tersebut bisa bocor filmnya melalui akun bajakan? Apakah tidak ada tindakan lanjutan dari film bajakan tersebut? Terima kasih, Pak. Baik, silakan kepada Bapak Cecep Nurul Alam. Baik, yang pertama, sebagai seorang warga yang baik ya hindari menggunakan produk-produk bajakan gitu ya. Karena itu sangat merugikan si pembuatnya sendiri gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya pemerintah sedang berusaha ya menertipkan akun-akun bajakan, atau bajakan, posting-posting bajakan atau konten ilegal gitu kan. Ya kita sebagai, sekali lagi sebagai warga yang baik ya, menghindari. Kalaupun ada ya, kita cobalah cari konten-konten atau film-film yang legal ya, jangan yang ilegal gitu kan. Nah kenapa bisa bocor? Ya tadi, penjelasan dari Pak Indra gitu kan, ya itu kurang sadar, orang bukan hanya gaya-gayaan, atau posting, nyari popularitas, bisa juga nyari follower gitu kan, ya selalu ada seperti itu. Jangan ribut, jangan ribut. Sebagai warga negara yang baik, membantu aparat pemerintahan, ya cukup berhenti di kita aja gitu kan. Kalau ada posting-an tentang konten-konten atau film-film bajakan, biar stop, jangan disebar lagi gitu kan. Sudah berhenti di kita aja gitu kan. Saya pikir sekarang udah relatif murah sih ya, konten atau film-film yang legal gitu kan. Kita bisa langganan di Youtube, apalagi sekarang misalkan Youtube udah ada yang seri premiumnya gitu kan. Atau misalnya Netflix, gitu kan. Nah, itu salah satu cara kita untuk melindungi orang-orang atau konten-konten kreator agar produknya tidak dipajak. Begitu saja. Mudah-mudahan bisa membantu jawabannya Mbak Rahmi. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Nurul. Semoga bermanfaat untuk Mbak Rahmi. Saya mau bertanya ini kepada Mbak Rahmi, apakah sudah menyatukan nomor telepon sesuai yang sudah terkait yang tergasi dengan imaninya Mbak? Sudah, Kak. Baik, terima kasih dan selamat ya kepada Mbak Rahmi. Baik, Pak Radinin, kita langsung saja ke penerian kita yang ketiga, yaitu kepada Saudari Rozia Tun Yulika, yang akan bertanya, saya langsung kepada Bapak Dokter Andes Oan Hasanuddin, S-A-G-R-O-A-K-P-M-A-N-K-S. Selamat siang, Saudari Rozia Tun. Apakah sudah dapat bergabung bersama kami? Baik, dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya terlebih dahulu Mbak. Oke, sudah, Kak. Baik, sudah dapat menganggap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Mbak Puan Hasanuddin, apakah etika digital akan berpengaruh di masa depan, misalnya penentuan penerimaan kerja, kemudian lalu bagaimana jika kita pernah memiliki jejak buruk dalam dunia digital namun kita sudah jerah, bagaimana cara agar kita tidak mengulangi kesalahan tersebut, lalu bagaimana meyakinkan orang-orang bahwa kita itu sudah jerah. Terima kasih. Baik, dipersilakan kepada Bapak Wan untuk menanggapi pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih. Kepada Bukhti Roziatun, ya. Ada tiga intinya barangkali. Yang pertama, apakah etika digital itu akan mempengaruhi di masa yang akan datang terhadap dunia kerja seseorang? Barangkali ini kaitannya dengan rekam jejak, ya. Jadi, di dalam dunia digital itu, itu kan ada, kalau kita aktif di dunia digital, itu ada rekam jejaknya. Bahkan ada yang, begini, ada yang bisa dihapus, dan ada yang benar-benar juga tidak bisa dihapus, ya. Dalam artian, sudah tersebar. Ini barangkali, ya, para narasumber secara teknis itu yang lebih memahami hal ini. Nah, ada satu referensi bahwa, kalau tidak salah itu di Jerman, katanya. Jadi, ada seseorang yang memiliki skill yang baik, ya. Kemudian, terekam, ya. Jadi, ada rekam jejak digital. Katanya dia, apa ya, apakah di kereta itu? Ini, ini cerita sepintasnya nanti, bukti bisa lihat, ya. Barangkali itu juga ada, insya Allah, di, di, apa namanya, di internet, ya. Coba di browsing. Singkat cerita, ya, ada semacam dia tidak, apa ya, tidak membayar kereta tersebut, atau bagaimana ceritanya. Yang jelas, ketika dia melamar pekerjaan, sebenarnya, dari sudut, life skill-nya, ya, kognitifnya, ya, life skill-nya, keterampilannya, itu sangat cemerlang. Artinya, memang, bagus. Akan tetapi, ada rekam jejak dari sudut attitude, ya. Dan banyak referensi yang, para ahli, ya, yang menyampaikan bahwa, 80% ya, yang, apa namanya, yang menentukan keberhasilan seseorang itu, adalah dari sudut attitude. attitude, sikap, afektif, akhlak, kepribadian. Sementara, 20% itu, ya, dari sudut kognitif, atau keterampilan, ya, atau life skill. Jadi, itu, ya. Jadi, jawabannya apa? Jawabannya tentu, amat, sangat, mempengaruhi. jejak digital kita terhadap dunia kerja di masa yang akan datang. Bahkan, mulai dari sekarang. Oleh karena itu, makan niatkan mulai sekarang, berahlaklah, di dalam dunia digital. Kemudian, ini yang kedua itu, tadi, masalah jejak buruk, terus bagaimana meyakinkan, tadi yang kedua, bagaimana ya, kurang tertangkap, ya. Bisa diulangi, Mbak Roziatun. Halo, Mbak Roziatun. Bisa diulangi. Yang kedua, tadi. Iya, baik. Yang kedua. Ini, Pak, misal kita sudah, memiliki jejak buruk, sebenarnya. Nah, bagaimana, agar kita tidak mengulangi hal tersebut, dan, meyakinkan orang-orang, bahwa kita itu sudah jeras. Oke, baik. Tobat, ya, sudah. Tobat itu apa? Ya, tobat nasuha. Tobat nasuha apa? Ya, sudah. Pertama, jangan diulangi. Pertama, menyesal. Kedua, jangan diulangi lagi. Ketiga, supaya jejak itu hilang. Coba dihapus, ya. Tetapi, menurut para ahli, ada juga, ya, jejak digital kita yang bisa tidak terhapus. Nah, ini barangkali harus diilmui lagi, ya. Bagaimana? Karena sudah diambil oleh, apa, ya, sebutlah, website, misal yang orang lain, ya. Sebenarnya, misalnya kita punya tulisan, punya video yang sudah diambil oleh, apa namanya itu, ya, oleh penyedia-penyedia URL-URL orang lain, gitu, bahkan luar negeri dan sebagainya. Sudah masuk ke sana, ya, itu sudah, kita bukan, enggak, 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 enggak. Itu di luar jangkauan kita, kan, seperti itu. Intinya adalah, jangan diulangi, kemudian, ya, antum, apa namanya itu, mulai dengan. Jadi, biasanya, ya, diimbangi dengan yang baik-baik berikutnya. Hanya, mungkin, saya agak sulit untuk menjawab tentang bagaimana meyakinkan orang lain. Bayangkan sekarang, Uti Roziatun, bahwa dunia digital adalah global, ya, dunia global. Dalam artian, kita share detik ini, detik ini juga bisa dilihat oleh yang lain. Kalau itu adalah hal yang buruk, kemudian ada jejak digitalnya, apa namanya itu, tersimpan, terus bagaimana kita meyakinkan, ya, mau meyakinkan sama siapa, kecuali kalau, sebutlah, kita punya sebuah akun, ya, apakah itu web blog, misalnya, apakah itu, apa namanya itu, sebut saja akun channel YouTube, misalnya, dan lain sebagainya, ya. Ya, di sana, barangkali, warnanya tadi adalah warna hitam, sekarang jadi warna putih. Artinya, buatlah konten-konten itu. Apa, apa, tidak ada salahnya juga, antung, ya, membuat permohonan maaf, ya, membuat permohonan maaf. Tetapi, kan, bagaimana orang, ya, itu, barangkali, kita hanya tinggal, satu, berbuat yang sebaliknya dari sebelumnya, kedua, hanya bisa berdoa, sudah, seperti itu. Meyakinkan orang, yakin atau tidak, itu kembali kepada, ya, tentu saja kepada mereka. Tapi, percaya dan yakin, satu, kita tobat nasuhah, yang tadinya kita adalah, dosa, 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 misalnya, karena ada hal yang buruk, Allah maha melihat, Allah maha memandang, Allah maha mengetahui, Allah maha memperhatikan, insya Allah, hak, nah, persoalannya gini, kalau ada yang dirugikan, nah, ini masalahnya, kalau ada yang dirugikan, kalau antum tahu, ya, memang harus dihubungi, itu hak adami masalahnya. Kalau antum tahu, ya, ada linknya, ada apa, ya, antum tahu, makanya, mulai sekarang, anda sekalian, siapapun, stop, jaga, hati-hati, kalau ada hal-hal yang, kalau merugikan hak adami, tapi kalau antum, misalnya, hal-hal yang buruk, itu adalah, sifatnya, apa, tidak merugikan orang lain, tetapi justru merugikan diri antum sendiri, ya, ya, sudah, kesimpulannya, satu, pada dihapus, kedua, diimbangi dengan konten-konten yang baik, sebaliknya dari itu, ketiga, ya, bertobat, itu, mohon maha, apa, kalau bisa ada hak adami diselesaikan, ya, sudah, yang terakhirnya, ya, berdoa, demikian barangkali, ya, terima kasih, wuhti, roziatun, terima kasih, tersanggapannya, Bapak Wan Santorudin, semoga bisa bermanfaat, untuk saudari roziatun, dan saya ingin bertanya kepada saudari roziatun, apakah sudah menyentuhkan nomor telepon, sesuai dengan imaninya, Mbak? Sudah, Kak. Baik, terima kasih dan selamat, ya, Mbak. Terima kasih. Baik, langsung saja, kita lanjut, ke penanyaan kita yang terakhir, yaitu kepada saudara Agung, yang akan bertanya secara langsung kepada Bapak Muammar Al-Qadhafi, ESOS, MSI. Selamat siang, saudara Agung, apakah sudah dapat bergabung bersama kami? Selamat siang, saudara Agung. Apakah bisa untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya? Ya, 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 pernah bergabung bersama saya dengan rahmat Allah, InsyaAllah. Apakah bisa untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya? Silahkan untuk menyalakan mikrofonnya terlebih dahulu. Halo, selamat siang, Bapak Agung. Suara saya terdengar? Baik, Bapak Agung dipersilakan untuk menanyakan pertanyaannya kepada Bapak Muammar. sepertinya tadi saya mendapatkan kabar bahwa Bapak Agung tidak bisa untuk menyalakan mikrofonnya, jadi saya akan membacakan pertanyaan saja ya, Pak. Baik, baik, baik. Pertanyaan dari penanya kita, yaitu Saudara Agung, bahwa melihat begitu banyaknya informasi, berita hoax, ataupun argumen yang salah bermunculan menggambarkan tentang kebudayaan di Indonesia, yang akhirnya membuat perpecahan seperti yang terjadi saat ini, bagaimana seharusnya sikap kita menanggapi hal tersebut, ataupun cara kita dalam mencerminkan nilai Pancasila yang sesuai dengan jineka tunggal Ika. Apakah sudah jelas, Pak, pertanyaannya? Baik, baik. Jelas. Silahkan. Makasih. Ya, baik. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa saya enggak tahu sih ya, bagaimana nih para pelajar maupun kemudian mahasiswa secara serius mendalami nilai-nilai Pancasila itu, atau hanya membaca dari sisi tekstualnya, ataupun kalau kuliah ikut sekedar-sekedar saja. Nah, ini juga problem juga, karena saya suka mengajar mata kuliah ini. Nah, yang harus dipahami dulu adalah sekarang, harus memang kita ada satu, memang saya mendalami ya, nilai-nilai Pancasila itu sebagai satu nilai fundamental, bahasa Bung Karnon, Bung Karno itu nilai-nilai fundamental, itu yang saya katakan tadi adalah nilai-nilai yang sangat dinamis untuk kita sesuaikan di zaman yang berubah. Kalau saya jabarkan nilai-nilai Pancasila itu, enggak cukup waktunya, secara singkat saja. Pada aspek misalnya tentang ketuhanan itu, itu kan ada satu doktrin, bahasanya itu doktrin, bahwa setiap manusia Indonesia itu harus mengakui adanya satu kegeisaan Tuhan, dalam perspektif agama yang dianud. Dalam konteks ajaran Kristen, ya silakan pelajari ajaran Kristen itu, kemudian jadikan nilai-nilainya dalam mengakselerasi kehidupan, baik dalam kehidupan sosial dan segala macam. Dalam konteks Islam, maka anda pelajarilah nilai-nilai agama itu, yang kemudian menjadi nilai. Misalnya apa yang diajarkan dalam Islam itu, yang paling tinggi adalah nilai-nilai kejujuran. Wah nilai-nilai kejujuran itu, kalau kita telah di dalam Al-Quran, banyak sekali keharusan kita untuk berlaku jujur. Nah ini kan satu nilai yang sangat, nilai kejujuran itu bukan nilai untuk umat Islam saja. Nilai kejujuran itu disebabkan, sebagai nilai universal di dunia. Nggak ada orang yang nggak suka dengan kejujuran. Misalnya lagi nilai yang lain, misalnya dalam Pancasila itu, nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan sosial. Nilai keadilan itu ada dua di sila itu. Nilai pada sila ke-2 dan sila ke-3. Terakhir itu akan sebenarnya berbeda makna, tapi nggak mungkin saya jelaskan. Nah keadilan itu misalnya juga nilai-nilai universal. Nggak ada satu agama pun di dunia ini yang tidak suka dengan nilai-nilai keadilan. Tidak ada ini agama. Dalam Islam misalnya, begitu pentingnya nilai-nilai keadilan itu dan berbuat baik kepada orang lain itu, bahkan dalam umat Islam itu kalau sholat jubat selalu itu disebut. Oleh penutup punbah ke-2 itu, seorang hatif. Innallaha yang murubil adli wa ihsan, katanya kan. Mereka menutup bahwa, entahlah kamu berlaku adil dan berbuat baik kepada orang lain. Jadi, apa namanya, nilai-nilai Pancasila itu yang saya katakan tadi, yang sudah menjadi realitas kita dalam kehidupan umat manusia Indonesia. Nah, konteks misalnya digital itu kan dalam konteks, budaya misalnya, itu kan satu kebiasaan baru dalam kehidupan kita. Yang saya katakan tadi, sudah hampir seluruh dimensi kehidupan kita itu akan bersentuhan dengan teknologi. Kalau dulu masih perkembangannya, saya ini orang desa gitu ya, kebetulan saja karena pergi berangkat ke Pekanbaru, asal saya dari Bone, dari Sulawesi Selatan, mungkin dengan Pak Samsi, Pak Samsi kalau tidak asal dari Makassar, eh, berasal dari Sulawesi Selatan juga. Kemudian ke Pekanbaru, besar di Pekanbaru, sekolah di Pekanbaru, gitu ya, kuliah di Pekanbaru. Saya tidak langsung di Pekanbaru, dari Idra Giri-Giri, kampung pelosok, pelu kijang, perbatasan profisi jang. Sampai SMA saya tidak pernah mengenal Duk-Puter tuh. Lagi mau mengenal internet. Nah, sekarang di kampung semua, di pelosok-pelosok wilayah itu, semua sudah menggunakan internet. Nah, ini satu kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru ini, ini kan satu hal yang tidak bisa dihindari. Ini tidak bisa kita mengisolasi diri dalam perkembangan globalisasi. Mau tidak mau, kita harus ikuti. hanya dengan cara itu tadi mempelajari. Nah, ini salah satu seminar kita hari ini tentang kompetensi digital tadi yang sudah kita jabarkan oleh Pak Indra Samsi tadi begitu luar biasa tentang bagaimana kecakapan di dalam dunia digital yang lebih luar biasa lagi yang disampaikan oleh Pak Cecep tadi bagaimana keamanan digital ini yang itu sangat menghantui kita memang hari ini. Karena hampir semua dimensi kehidupan kita itu pasti akan berinteraksi atau berantraksaksi di dunia digital ini. Rekening kita, apa semuanya, data baik, data pribadi yang bersifat umum, yang bersifat khusus. Nah, pertanyaannya apakah masyarakat Indonesia sudah teredukasi dengan itu? Nah, itu problemnya di situ. Nah, tadi saya kira mampat kita berdiskusi ini di sini. Nah, begitu juga tentang tadi saya katakan bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus menjadi nilai fundamental, nilai-nilai dasar yang harus bisa menjadi feel, menjadi sikap dan perilaku kita di dalam menggunakan digital itu atau platform-platform media sosial. Saya kira itu yang secara umum ya. Yang pertama, singkatnya adalah kita harus belajar. adik-adik semua baik dari siswa, kemudian mahasiswa, bahkan ini kalangan-kalangan pemuda lain, seru segmen, betul-betul ini harus disosialisasikan secara masif. Karena kalau tidak, ya ini akan terjadi ke depan. Efeknya yang paling besar adalah yang tadi terjadi di stress. Kalau terus disebarkan berita-berita yang tidak beretika, berita-berita yang mengatuh konten negatif atau berita bohong itu, yang akan terjadi adalah perpecahan kita sebagai negara kesatuan ribu di Indonesia yang telah susah payah dihidupkan oleh para pendiri mangsa ini yang telah kita warisi untuk masa depan. Saya kira itu ya. Siapa tadi? Maaf. Si Agung. Siapa tadi? Agung Purnomo ya. Agung Purnomo. Saya kira itu, Saudari-saudari, Saudari-saudari, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Kamu Amar, atas tanggapan yang sangat luar biasa. Dan para nasibur atas tanggapan dan ilmunya pada hari ini. Tetapi jangan kemana-mana dulu, karena kita akan kembali lagi berbincang dengan key opinion dari kita yang tadi kita sudah sapa di awal sesi. Kepada Kak Afini Putri Rahmatika, apakah masih bergabung bersama kami? Halo, masih dong. Masih menyimak dari tadi. Seru banget teman-teman. Pada antusias, bertanya semuanya. Semuanya keren-keren lah ini. Teman-teman di Kota Pekan Baru. Betul, Kak. Walaupun seriusnya harus tetap semangat ya, Kak? Iya, iya. Benar-benar. Walaupun ini sudah hampir di penghujung, tapi masih 400 lebih. Partisipansnya ini sangat luar biasa. Kota Pekan Baru, antusiasnya. Keren banget. Baik, Kak. Kak Afini nih, bagaimana ditanggapan dari Kak Afini mengenai materi yang sudah dipaparkan oleh parna rasumber kita yang luar biasa hari ini? Tadi sangat luar biasa dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga sangat kayak, wow, ini benar-benar benar banget sih. Bahkan kayak gak nyangka bisa ditanyakan sama teman-teman partisipans yang ada di sini. Tapi memang yang paling penting dalam tema kali ini itu teman-teman juga paling tidak memahami ya bahwa ada nilai-nilai Pancasila yang memang harus kita pahami lebih dalam apalagi dengan sosial media, dengan platform-platform yang ada ini. Kita lebih mudah loh untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia ini kepada masyarakat luas tidak hanya di Indonesia saja. Mungkin yang bisa bahasa Inggris bisa membuat konten dengan ditambahkan bahasa Inggris gitu ya. Jadi ketika misalnya nih upload-nya di TikTok kemudian ternyata FYP sampai dengan ke luar negeri. Nah, orang luar negeri juga bisa tahu nih atau mungkin sekedar dengan gambar yang bercerita orang kan juga bisa memahami ya secara tidak langsung. Nah, saat ini kalau misalkan dilihat dari yang ada di sosial media ini tuh banyak sekali orang-orang yang yang ini mengamalkan nilai Pancasila sila kedua. Ya kan? Mereka saling bergotong royong, mereka saling memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi gitu kan? Apalagi di tengah kondisi yang seperti ini PPKM ya kan? Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada yang orang untuk makan nanti malam aja bingung gitu kan? Untuk makan besok aja bingung untuk memenuhi kebutuhannya bingung. Bahkan mungkin ada yang sedang terlilit hutang tapi kondisinya malah dipecat. Begitu kan? Nah, ini luar biasa sekali masyarakat yang ada di Indonesia ini berbondong-bondong untuk memberikan energi positif kepada sekitar melalui konten-kontennya melalui membeli produk orang yang jualan di pinggir jalan.